Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau kirim testimoni solawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.gmail.com kalau bingung gimana cara kirimnya ini caranya nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju email aku meliza.arnelia.gmail.com kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau di kosongin juga boleh nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa jadi jangan ngetiknya di subjek ya karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu gampang kan teman-teman kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu ada gambar panah ke kanan gitu itu di klik kalau itu di klik itu sudah terkirim nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan gampang kan dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini jangan pernah lelah dan nikmat setiap salawat dan jangan pernah lelah salawat yakinlah semua akan baik-baik aja kedua buku ini buku aku kalian bisa beli di gramedia atau teman-teman juga bisa hubungin admin ini nomernya atau bisa juga beli di shopping nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya langsung aja aku akan bacain testimoninya ya ini dari mbak marissa di kalimantan selatan assalamualaikum mbak mel waalaikumsalam aku mbak marissa di kalsel sebenarnya bukan cerita tentang masalah sih cuma mau testimoni kajaban salawat yang aku rasain dan gak melulu soal uang pagi ini tadi saya mau nganterin anak sekolah mbak yang satu sekolah anak saya deket rumah yang satunya lagi sekolahnya jauh sekitar 20 menit dari rumah tapi entah kenapa aku pas nganterin anak ke sekolahnya deket rumah itu kok pengen banget baca munjiat ya karena jujur aku sekarang juga jarang banget baca munjiat mbak karena masalahku udah gak terlalu arjen kayak kemarin-kemarin tapi kenapa hati ini pengen banget loh baca munjiat nah kalau pagi-pagi itu kan polisi pada jaga kan mbak biasanya tiap hari aku liat begitu karena aku aku kalau nganterin anak sekolah gak suka naik mobil ribet dan macet sepanjang jalan aku baca munjiat aja tapi aku bingung kenapa aku jadi pusat perhatian orang-orang dan polisi juga ada jaga tapi kok kayak ada yang janggal kayak ngeliatin aku gitu lewat kantor polisi juga polisi pada ngeliatin aku sampai lampu merah tapi posisi lampunya udah hijau aku juga diliatin orang-orang sampai mau sampai rumah mama aku karena aku biasanya mampir dulu ke rumah mama sebelum antar anak-anak yang nomor 2 ketemu sepupu aku juga yang naik motor dia kelaksonin aku kayak muka panik aku juga bingung kan terus aku mikir kok orang-orang pada aneh termasuk polisi yang juga ngeliat aku aneh ternyata aku gak pake helm masya Allah aku nih bener-bener baru baca ya temen-temen jadi tapi aku udah kepikir nih kayaknya gak pake helm dan bener aja lupa pake helm ya masya Allah aku baru sadar pas udah 5 menitan sampai rumah orang tua padahal aku baca munjiat sepanjang jalan itu aku belum sadar loh aku gak pake helm ini keajaiban banget jelas-jelas polisi jaga tapi gak nilang aku luar biasa mbak padahal posisinya kalau aku kena tilang aku gak punya si motor STNK dipegang suami kebayang gak mbak kalau saat itu aku kena tilang apa yang terjadi insya Allah aku gak punya si motor udah lama mbak karena biasanya aku kemana-mana pake mobil bukan apa-apa soalnya anak aku banyak ada 4 jadi gak muat kalau naik motor tapi posisinya suami aku gak masuk kerja waktu hari itu karena abis lembur jadi ada di rumah bisa jagain anak yang kecil mbak mungkin ini teguran Allah ya buat aku Allah negur aku dengan caranya biar aku baca salawat lagi baca munjiat karena posisinya pagi itu entah kenapa hati aku lagi pengen baca munjiat sepanjang jalan naik motor dan gak sadar gak pake helm ada kali sudah baca dapet 80an luar biasa kan mbak ini bener-bener peristiwa paling ajaib yang pernah aku alami karena mustahil mbak polisi liat orang gak pake helm di jalan gak ditilang dan sering loh aku liat kalau pagi itu banyak yang kena tilang tapi ini luar biasa makasih ya mbak sekarang emang aku harus istiqomahin salawat terutama munjiat oh iya mbak minta doanya ya aku salawatin tanah temenku yang mau dijual lumayan fee-nya sekitar 50 jutaan menurut mbak Mel harus berapa salawat dalam sehari sekian ya mbak tesimuni dari aku terima kasih sudah memotivasi kami buat bersalawat semoga mbak Mel dan keluarga selalu dalam dundungan Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah mbak Marissa ayo 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 lupa pake helm emang Masya Allah itu juga kejadian sama ya aku pribadi aku nih ya temen-temen yang rahasia ya jangan bilang aku nih ya gak punya sim coba aku gak punya simotor aku punya cuman punya simnya sim mobil kalau sim mobil sim apa sim B aku gak paham deh lupa aku juga dan itu kejadian sama aku temen-temen jadi waktu jaman aku kuliah dulu aku tuh gak punya sim temen-temen gak ada sim sama sekali dan yaudah nekat aja modal nekat jalan gitu kan ke kampus pulang pergi selalu ada polisi tapi alhamdulillah gak pernah kepanggil gak pernah kecolek gak pernah apa ya ditilang gitu loh alhamdulillah kayaknya tuh polisi ngeliat aku bangga gak tau udah udah jalan aja aman pokoknya intinya kemanapun kita dimanapun kita kita tuh udah jadi pengamal sholawat udah sholawatan mulutnya gak berhenti hatinya pikirannya sholawat terus aman tenang aja ya bismillah deh pokoknya tapi ya jangan disengaja aduh lah gak usah pake sim nih gak usah bikin sim ya kalau kamu ada waktu ada kesempatan ya bikin sim dong ya penting itu perlu tapi kalau misalnya memang karena memang kita gak bisa bikin sim dengan apa berbagai hal ya kita lagi gak bisa buat sim itu yaudah bismillah kalau udah mendesak gak ada pilihan lain cuma bisa kita jalan dengan dalam keadaan tidak punya sim yaudah terus ambil sholawatan nanti biar dimudahin supaya bisa bikin sim itu ya temen-temen ya insyaallah banget nih mbak ya dan tadi mbaknya bilang baca sholawat berapa 500 minimal munjiat itu minimal 500 tidak ada patokan ya temen-temen gak ada patokan kayak harus baca sholawat sekian-sekian-sekian gak ada semua sholawat itu sebaiknya berapa banyak sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya itu berapa ya kamu sanggupnya sehari berapa gitu loh disanggupnya kamu sampai kamu bener-bener kayak udah gak sanggup lagi itu berapa 1000 10.000 ya temen-temen 500 1000 600 700 2000 5000 3000 terserah karena perintah bersalawat itu semakin banyak semakin bagus tapi berdasarkan pengalaman aku pribadi dan beberapa orang ya kalau munjiat itu minimal 500 sehari minimal itu dasyat banget cobain aja temen-temen jangan lagi pada punya masalah utang punya masalah jodoh punya masalah pekerjaan ih istiqomahin 500 munjiat paling lama 3 bulan paling lama paling cepat wah ada yang dalam sehari 2 hari seminggu 2 minggu sebulan tapi paling lama 3 bulan kobold kalian pasti sering denger lah ya cerita-cerita aku ya the power of salat munjiat ya masya Allah banget ya tiba-tiba aku tuh kepengen banget baca munjiat di hatiku tuh baca munjiat 500 kali dan masya Allah banyak banget keajaban-keajaban terjadi tiba-tiba tiktok aku FYP itu di tahun berapa dulu ya 2021 tiba-tiba FYP wah langsung naiknya cepet banget tuh followersnya kemudian tiba-tiba aku dapat endorse pada saat itu yang endorsenya itu nilainya tuh lumayan banget temen-temen kemudian aku wah banyak lagi deh perdatangan selamat dari bala juga tuh alhamdulillah banyak banget dasyat banget tapi harus sabar nanti kalau kita udah terbiasa baca salawat kita tuh udah terbiasa misalnya baca munjiat 500 tiap hari atau udah terbiasa baca salawat jibri 1000 kali tiap hari kepengen apa-apa tuh cuma ngebatin doang beneran deh cobain ya temen-temen ya cuman ngebatin ya Allah pengen banget bisa kerjanya disitu tuh tempatnya bagus itu kogul lah temen-temen aduh pengen banget deh bisa makan bakso ntar malem tau-tau ada yang nganterin bakso aduh pengen banget makan martabak keju kayaknya enak banget ya tau-tau suami tanpa diminta bawa martabak keju jarang-jarang kan suami dipesenin aja suka gak bawa apalagi gak dipesenin ini tiba-tiba dia bawa sesuatu yang kita minta tuh itu sampai sebegitunya kalau kita udah istiqomah salawatan jadi temen-temen ayo semuanya salawatannya mbak aku apalagi cepat salawat jibri gak apa-apa gak ada yang maksa kamu baca munjiat gak ada paksaan untuk baca salawat-salawat tertentu bebas terserah kamu semua salawat itu sama semua salawat itu bagus bacalah sebanyak-banyaknya bacalah salawat yang ketika kamu membacanya kamu merasa tenang kamu merasa nyaman dengan salawat itu kalau kamu baca salawat misalnya kamu mau ikuti mbak Mel ah 500 munjiat tapi hati kamu tuh kayak yang teringatnya sama salawat jibril aja kamu setengah salawat jibril ya udah jangan jalanin langsung aja salawat jibril kalau salawat jibril sepengalaman aku dan teman-teman itu minimal 5.000 sehari bukan 500 tapi 5.000 kalau maksudnya bukan harus baca 5.000 ya maksudnya gini kalau misalnya kalian pengen doanya cepat terkabul minimal 5.000 bacanya setiap hari minimal tapi kalau misalnya lebih-lebih bagus lagi kalau kurang ya gak apa-apa semuanya tergantung kita kita sanggupnya seberapa tapi sebaiknya jangan langsung banyak teman-teman kalau kalian baru pemula nih baru mau mulai salawatan baca aja yang ringan dengan dulu salawat jibril 100 sehari targetnya salawat Allah 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 Muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad barusan 5 kan insya Allah 50 rahmat Allah datang kepada aku dan kalian kalau memang tadi ngikutin dan 5 doli dan 50 dosa kita terhapus insya Allah banget makanya rugi banget ya teman-teman kalau kita tuh ngelewatin hari ngelewatin 1 jam gak usah hari 1 jam berlalu kita gak ngucap salawat sama sekali minimal salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad kalau kalian ribet pakai tasbih nih misalnya yang pakai tasbih ya gak apa-apa gak usah pakai tasbih gak apa-apa sambil masak jangan berhenti salallahu ala muhammad 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 itu kalian biasain tiap hari rejeki lancar doa-doa rasanya kok mudah terkabul Masalah-masalah kok kayaknya rasanya ringan banget dan cepet selesai Cobain deh teman-teman Banyak banget yang udah dirasain sama teman-teman kita Dan aku pribadi mengamalkan soal awal itu dasyat banget Mungkin di awal-awal kita merasa kok kayaknya ujian makin bertubi-tubi Tapi inget itu bukan gara-gara soal awal Sama seperti kita kalau lagi sakit ya Pengennya buru-buru sembuh Minum obat sekali langsung pengen sembuh kok gak ada efeknya ya Kok masih sakit ya Dua kali minum kok masih gini-gini aja ya Udah tiga kali minum masih gini-gini aja ya Ganti lagi obat yang lain Kita pengennya cepet-cepet sembuh Padahal kan semuanya harus berproses ya gak Kita minum obat ya sabar dulu Baru sekali minum Tunggu obatnya habis baru sembuh total Baru bisa lega ya gak sih Dan sabar dulu teman-teman yang baru soal awatan Jangan protes dulu Ini kita lagi diuji nih Rasanya lagi kecapek Rasanya lagi kecewa Sedih lah pokoknya campur aduk jadi satu Nah kemudian datenglah obat nih Obatnya salawat nih Nah kita ya wajar sih ya Tiba-tiba wah udah nemu obat nih Pas kita baca salawat seratus seribu Misalnya ya kita baca seribu baru sehari Baca mujiat seribu Misalnya loh kok gak ada jawaban Kok malah tambah parah Kok malah tambah banyak yang lagi utang Seperti itu kan Ilustrasi obat yang waktu kita sakit tadi kayak gitu kan Padahal kita tuh disuruh sabar dulu Ya namanya juga lagi banyak masalah Ya sabar pelan-pelan nanti teratasi Sama kayak batuk tadi Sama kayak sakit tadi Sabar dulu dong Kan lagi sakit Pelan-pelan dibenerin Organ-organ bagian dalam tubuh kita yang sakit Nanti akhirnya setelah obatnya habis Sembuh Kan gitu Ya teman-teman Jadi Ayo semangat semuanya Bagi kalian yang sekarang lagi soal awatan Merasa kok doanya belum dikabulkan ya Kok malah tambah berat masalahnya Jangan salahin solawan Karena semuanya berproses Teman-teman Jangan gak mau berproses Ya Ada juga yang komen Mbak kapan doaku terkabul Kenapa doaku belum terkabul-terkabul Kesabar Kalau kalian nanya kapan doaku terkabul Kalian nanya sama aku Lah kan yang ngabulin bukan aku Yang ngabulin Allah kan Sabar yuk Sabar Pantesin diri Ingat selalu Doa itu terkabul Pertolongan itu datang Ketika sudah pasrah Ketika sudah ada pasrah Dalam diri kita Komun Percaya gak Coba Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Marisa Lancartus rizkinya Dan tanahnya bisa laku ya Mbak ya Amin Bacanya tadi Terserah kamu Ya Kalau misalnya mau Ada sesuatu ajat yang penting Ya kalau munjat Minimal 500 Oke teman-teman Terima kasih Semoga doa-doa kalian Segera dijabal Kamu tolong kalian Segera lunas Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin